Intro Lebaran baru saja lewat dan saatnya sekarang untuk lebarankan tim Nasi Games. Gimana caranya saya ceritakan video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Tentunya kalau jumpa dengan saya kita bicara soal olahraga. Dan yang paling dekat, event yang paling dekat untuk timnas Indonesia yaitu SEA Games. SEA Games berlangsung 5 sampai 17 Mei. Tapi sepak bola sudah digelar sejak 29 April nanti ya. Dan event ini berdekatan dengan momen lebaran. Maka itu saya bilang lebarankan tim Nasi Games. Mengapa lebaran? Lebaran kata lain dari Idul Fitri yang berarti rayakan hari kemenangan. Ini pula yang saya harapkan setelah Idul Fitri dirayakan setelah kita menang melawan Hawa Napsu selama 30 hari. Sekarang SEA Games, timnas SEA Games Indonesia harus juga berlebaran. Merayakan kemenangan yang sudah ditunggu selama 32 tahun. Kemenangan yang sudah lama. Kemenangannya itu tentu berujung kepada Mas SEA Games. Ini medali yang sudah lama didamkan oleh Indonesia untuk cabang sepak bola. Untuk cabang-cabang lain sudah pecah telur. Basket misalnya. Yang sudah lama di bawah Filipina bisa menang SEA Games pada 2021 lalu. Pecah telur. Ini saatnya di SEA Games 2023. Kamboja, Indonesia juga bisa pecah telur di SEA Games. Memenangkan medali mas yang sudah ditunggu selama 32 tahun. Sebagai informasi, Indonesia menjadi juara terakhir kali di SEA Games pada 1991. Indonesia sudah pernah meraih emas sebanyak dua kali. Selain 1991, Indonesia juga pernah meraih emas di 1987. Prestasi ini tentu jauh dari harapan. Sebagai negara sepak bola, Indonesia jauh, ala jauh dari Thailand yang sudah 16 kali meraih emas di SEA Games. Ya, bisa dimaklumi ya. Thailand memang raja di Asia Tenggara. Tanya SEA Games, piala AFF juga mereka raja. Sudah 7 atau 8 kali ya juara piala AFF. Memang kita tidak bisa membandingkan karena Thailand sudah sangat maju. Tapi SEA Games 2023 menjadi momen baik bagi Indonesia untuk bangkit, untuk meraih kembali medali emas. Mengapa kita bisa melakukan itu, ada kendala, ada juga faktor yang mendukung timnas Indonesia bisa jadi juara atau memenangkan pedali emas si game. Kita kupas dulu soal faktor-faktor yang bisa membuat Indonesia meraih emas. Satu, kita ketiban rezeki karena, bukan rezeki ya, ketiban berkah, berkah terselubung dari batalnya pilihan dunia U20. Dengan tidak jadinya pilihan dunia U20, Indonesia bisa menampung beberapa pemain terbaik U20 di squad timnas sekarang. Memang tidak hanya pemain U20 ya, ini ada senior, ada pemain-pemain lain yang baru masuk, baru membela timnas. Tapi dari 20 pemain yang dipilih oleh Indra Sapri, ini adalah gabungan U20, U20, dan juga senior. Ada beberapa pemain senior seperti Ramadan Sananta dan Witan Sulaiman, Pratama Arhan. Sedangkan pemain-pemain lain, junior ya, Ananda Raihan, bintang baru dari PSM, bisa memberi kejutan atau efek khusus untuk timnas si games di event si games Kamboja nanti. Nah, faktor inilah yang membuat Indonesia bisa lebih percaya diri. Saya melihat bahwa bahkan timnas senior pun belum gak bisa ya memainkan Marcelo Lino Ferdinand ya beberapa waktu lalu. Sekarang Marcelo Lino Ferdinand sudah bisa gabung dengan si games. Seiring penampilan bagusnya di KMSK Danger, dia diharapkan bisa jadi motor dari timnas si games. Ada juga Rizky Rido, ada Alfreanda Dewanggah yang kembali panggil timnas. Ada Ilham Ryo Fahmi, back Persija, yang bagus main Persija sebagai fullback ataupun winger kanan ya. Ada Muhammad Ferrari, ada Pratama Arhan, di tengah ada Witan Sulaiman, ada Marcelo Lino Ferdinand, ada... Nama-nama bagus yang bisa jadi jaminan untuk meraih emas. Memang Indonesia kurang beruntung di beberapa event terakhir ya. Di dua si games terakhir Indonesia hanya mampu meraih perak dan perunggu. Bahkan Sintayang di 2021 saja hanya meraih perunggu ya, karena kalah dari Vietnam di semifinal. Nah, selain faktor pemain, Indonesia juga diuntungkan oleh pembagian grup. Indonesia terbagi dalam grup A, yang boleh disebut jalan tol menuju semifinal. Mengapa disebut begitu? Tanpa meremehkan, Kamboja, Filipina, Myanmar, Timor Leste. Saya bisa bilang mereka masih di bawah Indonesia. Tapi kan target kita tidak ke semifinal saja. Di grup sebelahnya ada grup neraka, karena tim-tim terbaik ada di situ. Ada Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Laos. Laos terjepit di grup B sebagai underdog. Walaupun sepak bola Laos juga sedang bangkit ya. Teman-teman bisa ingat, mereka lolos ke... Piala FF ya, U17 kalau nggak salah. Apa U19. Mereka lolos ke final Piala FF U17. Mereka lolos ke final Piala FF U17. Mereka jangan anggap enteng juga Laos. Cuman dari skema, pebagian grup ini bisa terlihat bahwa Indonesia kemungkinan bertemu lawan berat di semifinal. Kalau nggak, Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Di grup B ini akan berjibaku untuk merebut tiket semifinal 2. Tim teratas dari grup A atau B akan lolos ke semifinal. Dan final. Nah, itu faktor pendukung. Faktor penghalangnya ya itu tadi. Seperti yang saya sebut sebelumnya bahwa Indonesia bakal ketemu lawan berat di semifinal. Tanpa mendahului ya. Kita bisa boleh sebut bisa lolos ke semifinal. Bahwa mungkin ya kita tidak boleh anggap reme Filipina dan Kamboja sebagai tuan rumah. Mereka pasti akan memberi perlawanan kepada Indonesia. Timor, Leste juga. Tapi Indonesia seperti saya rebutkan masih di atas mereka. Yang jadi kendala tentu negara-negara kuat Asia Tenggara lainnya. Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Inilah yang harus kita atasi di semifinal. Kone Singa Safi bilang dia sudah menyiapkan game plan untuk setiap pertandingan. Berdasarkan hasil uji coba memang kurang meyakinkan ya. Tapi dari uji coba terakhir dua kali di lawan Lebanon saat di CGM itu berbeda karena ternyata yang 20 pemain yang dipilih nyaris baru semua. Baru gabung. Witan Sulaiman, Ilham Ryo, Pratama Arhan, baru gabung. Jadi saat di CGM nanti justru kekuatan baru yang ada di Timlas Inu U22 ini. Dan apakah seperti apakah formasinya saya pikir kalau mengacu kepada Timlas Senior kan menggunakan tiga back ya. Tapi dari uji coba terakhir Indra Safi menggunakan 4B. Tapi kita tunggu karena dalam wawancaranya Indra Safi bilang dia akan menerapkan game plan sesuai lawan yang didapatkan Indonesia. Saat ini dia sudah mengantongi game plan untuk lawan Filipina dan Timor Leste. Bagaimana caranya? dia menyuruh tim analis untuk mengumpulkan lima pertandingan terakhir lawan-lawannya. Dari situ dianalisa dan akan dipakai apa strategi apa yang harus diterapkan. Kalau 4-4 buah bisa dengan menempatkan Witan di tengah. Kalau pun 4-3-3 menurut saya ini juga masih bisa ada BKM dan Witan Sulaiman bisa dimajukan ke agar ke depan ya. Menemani mungkin Ramadan Sananta atau Panjauhari. Ada juga Titan Agung. Ini bisa fleksibel menurut saya dengan squad yang ada sekarang. Squad yang cukup menjanjikan gabungan antara U20, U22, dan tim last senior. Nah, itu salah faktor penghambatnya yaitu mengatasi tim terkuat di C-game. Faktor penghambat lainnya ya squad bagus tapi boleh dibilang persiapannya minim. Tapi saya sih tidak masalah kalau pemain-pemain yang dipanggil ini sudah siap. mereka matang di klub. Saya sebagai penganut anti bisa disebut saya tidak setuju dengan tese yang gak panjang. Kalau pemain-pemain ini sudah siap walaupun baru gabung tidak ikut di uji coba saya pikir tidak masalah. Namun apakah bisa langsung nyetel di pertandingan itu jadi pertanyaan juga Indonesia akan berangkat ke Kamboja pada 25 April ini besok ya besok atau hari ini saat video ini ditayangkan nah ada waktu 4 hari untuk melakukan persiapan saya pikir cukup lah untuk mematangkan strategi bertahan menyerang dan penyelesaian akhir gitu ya dan harus diingat bahwa motivasi tinggi sudah disuntikan ke pemain-pemain Indonesia harus membuktikan mengakhiri penantian 32 tahun gunakan kekuatan terbaik sekarang untuk meraih emas DC Games nanti kita harus mengurangi jarak dengan negara-negara lain yang pernah juara lebih dari dua kali Malaysia Myanmar di era sebelum namanya DC Games pernah lima kali juara Rai emas Vietnam mereka juara Rai emas di DC Games terakhir ini wajib kita kalahkan DC Games kali ini demikian teman-teman ulasan saya soal tim Nasi game yang harus lebaran di Kampoja merayakan kemenangan jangan sampai luput karena ini Indra Safri walaupun dipilih secara tiba-tiba tapi kan dia punya pengalaman juga di 2019 harus membuktikan bisa mengakhiri penantian Indonesia dengan sekuat terbaik yang ada sekarang oke terima kasih dan salam olahraga selamat selamat Terima kasih telah menonton!